Oke, dibuka nomor 12 dan 13. Oke, fokus kedua soal itu kita akan menyelesaikan fungsi materi fungsi dengan dua tipe soal itu. Oke, Umi mau minta tolong kapan, tolong dibaca nomor 12, Umi. Umi, diketahui rumus fungsi f2x tambah 1 sama dengan 8x plus 3 nilai f2 adalah? Terus kitanya f2. Nah, biasanya kan kita punya itu memetakan dari x ke 2x plus 5 misalkan. Berarti kalau Umi punya f2 apa? Tinggal ganti. Baru dikali 2 ditambah 5 nih. Iya, pinter. Berikan dikali 5x. Yang diketahkan kan x ya. Jadi kita punya fx sama dengan 2x plus 5 kayak gini kan. Baru ketika kita ganti 2, maka dia tinggal kita ganti x-nya dengan 2. Masalahnya yang di sini, di nomor 12 ini, kita nggak bisa nih masukin 2 langsung di sini. 8 kali 2 tambah 3. Salah. Kenapa salah nih? Karena yang dipetakan di sini bukan x, tapi 2x plus 2x plus 1. Jadi yang dipetakan kan x, melainkan 2x plus 1. Berarti gimana cara ngerjainya nih? Nah, karena yang dipetakan adalah 2x plus 1, maka langkah pertamanya kita harus cari nilai x yang bisa membuat 2x plus 1 ini sama dengan 2. Karena yang mau kita cari adalah nilai dari f2. Jadi langkah pertamanya cari nilai x yang membuat yang di dalam kurung sini atau 2x plus 1-nya itu sama dengan 2. Karena kita mau ini sama. Jadi gimana cara carinya, yang kayak kemarin 2x plus 1 sama dengan 2, berarti kita punya 2x sama dengan, kita kurangin 1 di 2 ruas. 2 dikurangin 1. 2 dikurangin 1. Dan 2x sama dengan 1. Berarti kan, sekarang kalau kita kurangin 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan berapa? 1. Oh, 1. Oh, 1. Oh, ya. 1 kembali 1, ya, mi. Maka, kan, 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 kan. 2 kurangin 1 dari mana, mi? 2 dikurangin 1 dari mana, mi? 2x plus 1 dikurangin 1 kan, biar 0 nih satunya, kan. Yang ini dikurangin 1 juga. Biar x-nya tetap berjali gitu ya? Yang biar x-nya tetap dikurangin, terus kalau selantanya pindah ke kanan. Kemudian, ini kenapa bisa setengah, mi? Karena kita sama-sama bagi 2. Yang ini dibagi 2. Nah, jadi minus 1 gitu, mi. Bukan itu. Bukan itu. Yang dibagi. Bukan minus 1, ya? Yang mana? 2 dikurangin 1 kan. Nggak yang dibagi. Yang dibagi itu mana? Kan kita bagi ya. Itu kan hasilnya. Oh, nggak minus jadinya. Oke, jadi kita ketemu x-nya setengah. Artinya apa kalau x-nya setengah? Kalau x-nya setengah, artinya kita punya di sini. Dan 2 itu adalah 8 dikali setengah ditambah 3. Jadi, 8 guys, kita berapa? 4. 4 tambah 3, 7. Jadi, 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi, kita ketika menjaukan seperti ini, harus cari x-nya dulu. Ini kasih satu soal dari sini. Kita pahami. gx-5 sama dengan 5 dikali x dikurang 7. Nilai dari G berapa ya? Nilai dari G7 adalah Nah, gimana cari-carinya? Gimana caranya? Gimana caranya? Siapa yang masih mau jawab 2 kali kurang 7? Enggak. Cari itunya dulu. Cari nilai x-nya dulu. Gimana cari nilai x-nya? Lihat di sini. X-5 harus sama dengan Yang jalan-jalan juga sama dengan tuh Berarti x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 7 ditambah 5. 7 ditambah 5 ya, Mek? Oh, iya. X sama dengan 12. X sama dengan 12 ya? Berarti G7 itu bukan 2 x 7 dikurangin 7. Tapi 2 x 12. 2 x 12. Dikurang 7. Berapa ini? 24 dikurang 7. Kurang 7. 17. 17. 17. Sampai sini Soal jenis ini Untuk emosi jalan-jalan Tumus. Rahim pun. Pak Imna. Pak Imna. Yakin Pak Imna ya? Mi, Mi, Mi. Mi, Mi, Mi. Itu kan x sama dengan 7 plus 5. Plus-nya itu kok bisa plus, Mi? Ayo, siapa yang bisa jelasin? Kok bisa? Kenakan kebalikannya, Mi. Kekebalikannya, Mi. Jadi kalau bisa tanya plus jadi minus jadi plus ya. Oke. Iya nggak sih, Mi? Di mana, di mana, di mana saya? Di balik kita tebakan. Kenapa bisa plus 5 di sini? Ada yang bisa tahu? Mi. Kok game Mi? Sesuai soal lah. Oh sama aja ya? Enggak. Kenapa bisa plus 5? Kenapa bukan yang 5? Kan tadi kan kita minus 1, Mi. Di sini plus 1, di sini minus 1. Nggak, maksudnya? Yang G, yang G itu sesuai Umi buat soal. Mau tulisnya. Iya. Jadi sama aja, Kak. Itu sama aja. Sama aja. Oh iya. Jadi maksudmu, Pak ini tiba-tiba muncul X-5 gitu ya. Ya, bisa datang soalnya ya. Ini sesuai sama soalnya. Jadi itu di balik gitu, Mi. Bener gitu, di balik. Bukan dibangin. Tambahkan sesuatu yang membuat dia 0. Misal di sini positif 1 kan. Biar 0 gimana? Ditambah negatif, negatif 1. Berarti sama aja kita punya. 1 minus 1 kan 0. Maka di sini 1 juga. Nah yang di sini, X-5. Biar 0 gimana? X-5-nya. Tambah, 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 tambah. Oh iya, 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 iya. Paham, 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 paham. Oke. Oke, kalau paham. Kita bupon ke soal nomor 13 ya. Iya, Mi. Oke, Umi mau. Sabi yuk, bacain soal nomor 13, sorry. Umi hapus ya. Udah di screenshot kan? Udah Mi, udah Mi. Udah Mi. Udah Mi. Alaman 87, nomor 13, sorry. Nggak ada, Sabi yuk? Ada kok akunya? Kalau nggak, Sabi yuk, Zizu, ya. Zizu. Nomor 13, salaman 87, baca, Pak. Amin. Nggak ada jawaban juga. Aduh, Mi berasa kau senter ya. Muhammad Yusuf, ada Muhammad Yusuf? Jawab, Umi, Sabi. Ada Mi. Ada, Mi. Oke. Dibaca, Sabi, halaman 87, nomor 13. Diketahui, X sama dengan AX plus B. FX. Jika F min 1 sama dengan min 2. Dan F dan F2. Berapa, Sabi? Berapa, Sabi? Dua. Sama dengan 7. Dua sama dengan 7. 7. Hasil dari A plus B adalah? Oke, kita ditanggung A plus B. Nah, ini soal tipe baru ya. Jadi, kita belum belajar itu. Dan dari kemarin kita belum belajar itu. Gimana nih caranya? Coba perhatikan di sini. Umi punya F min 1 sama dengan F min 1. Benar? Iya, Sama. Iya, Mi. Benar. Iya, kan? Kalau Umi pakai rumus yang F A. Ini pakai rumus F A. Maka Umi punya F min 1 itu jadi berapa? A dikali? Min 1. Min 1. Ditambah F A. Ini kalau misalkan rumusnya. Iya, kan? F min 1 jadi ini. Sama dengan, ini kalau berdasarkan diketahui. Diketahui F min 1 itu satu-satu yang berapa? Minus? Minus 2. Nah, jadi kita punya persamaan dua kuali-kuali di mana A tambah B sama dengan minus 2. Atau kalau kita nyatakan A kali ini satu itu minus A tambah B sama dengan minus 2. Nah, ini semuanya persamaan pertama. Oke, selanjutnya Umi. Selanjutnya Umi pakai F2 sama dengan F2. Apa langkahnya? Sama. Berdasarkan rumus kita dapat? F2 itu adalah? F2 itu adalah? 4. Kali 2. Ditambah? D2 ditambah B. Ditambah B. Kemudian berdasarkan diketahui di soal? Diketahui di soal F2 sama dengan? F2 sama dengan? F7. F7. Oke, kita punya? F7. Jadi kita punya? Punya? A kali cuma? 2A. 2A plus B. Plus B. Sama dengan 7. Sama dengan 7. Kita punya 2 persamaan, 2 variabel. Kita selesaikan. Membangun sistem bersamaan, 2 variabel. Ini bug terakhir yang kita pelajari di kelas 8. Di semester ini. Nanti kita setelah TGL belajar ini. Jadi Umi akan jelaskan. Pertama, nama metodenya adalah metode eliminasi. Apa ini? Tereliminasi apa berarti? Penghilangan. 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 Kalau kita punya 2 persamaan, kita susun seperti ini. Persamaan keduanya seperti ini. Jadi kita punya persamaannya ini. Dengan ini. Bawah. Kita harus eliminasi salah satu variabelnya. Biar dapat salah satu nilai variabel yang lain. Gimana caranya Mi? Perhatikan di sini. Kalau Umi punya Umi. Yang Umi eliminasi adalah variabel yang punya koefisien yang deketan. Atau sama. Nah, kita punya B atas dengan B yang bawah. Karena keduanya sama-sama satu. Maka target yang kita lihat di sini biasanya adalah variabel B. Gimana caranya Mi mengeliminasi variabel B? Kayak mana kita operasikan supaya B atas dengan B bawah itu. Kalau kita operasikan jadi 0. Berarti kita operasi apa? Kurang. Kurang. Iya, benar. Jadi itu dikurangin Pak di atas dengan di bawah jadi 0. Oke, sekarang Min A dikurangi 2A. Berapa asalnya? 2. Eh, Min 2 ya? Min 2. Min 3. Oh, Min 3. Min 3 A. Oh, iya-ya. Di tangan. A itu 1 ya Mi? Min A dikurangi 2A. Sama aja gini loh. Min A dikurangi 2A. Berapa ini? Min 3 ya? Oh, iya 3. Oh, Min 3 A. Oke, kita dapat 3A. Oke, ada yang sepulang-pulang sama di sana? 2 dikurangi 7. Min 5. Min 5. Min 5. Min 5. Min 5 dikurangi 7. Min 2 dikurangi 7. Kalau dikurangi 7. Kalau dikurangi 7. Min 5. Oh, iya, Deng. Enggak, kan? Min 2 dikurangi 7. 9. 9. Min 9. Min 9. Min 9. Min 9 berapa? Min 9. Min 9 dibagi? Min 9 dibagi? Min 3. Jadi 3 Mi. Berapa? Min 2? Min. Enggak lah. Min 11. Min 11. Min 11. Min 12. 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 Plus. 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 Oh, iya, Deng. Min 11 plus, ya? Min 11 plus, ya? Nah, itu berarti A-nya kita dapat? A-nya adalah 3. Nah, nyari B itu ada 2 cara. Boleh pakai alimimasi A. Jadi B itu bisa dicari. Boleh pakai alimimasi A. Aturannya gimana? Min A plus B sama dengan min 2. 2A plus B sama dengan 7. Nah, kita eliminasi A-nya. Kan atas bawah nggak sama nih A-nya. Maka kita kalikan yang atas dengan 2. Yang bawah kita kalikan dengan 1. Umi punya negatif 2A plus 2B sama dengan min 4. Yang bawah, Umi punya dikali 1. Tetap ya. 2A plus B sama dengan U7. Sampai sini, paham? Bentar, jadi apa dulu, Umi? Jadi kalau Umi mau mengeliminasi variable A, apa yang harus Umi lakukan? Buat atas bawahnya bisa dienol. Bisa dienolkan. Caranya dengan yang atas kita kalikan semua, maka kita dapet di sini. Yang bawah tetap. Maka kita punya di sini ada min 2A, di sini ada 2A. Gimana cara mengenolkannya? Ditambah apa dikurang? Min 2A dengan 2A. Supaya bisa jadi nol, maka kita akan tambahkan. Jadi bukan pakai minus di sini. Kenapa? Karena kalau minus jadi min 4A. Negatif 2A dikurangi 2A itu jadi 4. Min 4. Min 4A. Tapi kalau min 2A ditambah 2A, maka hasilnya adalah 0. Jadi cari yang terpengar. Cari yang 0. Cari yang dia bisa dicatatkan. Iya, W. Kemudian 2B plus B. Berapa 2B plus B? 3B. 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 Sama dengan. Ditambah. Ini baru 3. 3. 3. B sama dengan 3 dibagi 3B. Sama dengan 1. Sama dengan 1. Mi. Otak saya Mi yang di itu minus 9 dikurang minus 3. 3. Positif 3. Ini ada. Min 6. Min 6. Min 6. Min 9 dibagi 3. Oh, dibagi. Oh iya, ini dibagi. Lupa. Lupa Mi. Oke. Bentar Mi, jadi aku dulu Mi. Lagi nulis. Enggak. Mi tanya dulu. Kalian untuk eliminasi. Paham gak konsepnya eliminasi? Pulang Mi. Agak ngilik-ngilik dikit Mi. Iya Mi, masih kerofah. Bagian mana yang masih susah? Bagian ini Mi, yang diketahui ini Mi. Yang ini loh Mi. Dari awal. Sebelum. Iya Mi, di awalnya. Oh, di sini. Iya Mi, agak bingung. Dari awal sampai akhir. Gimana Mi? Kalau abis awalnya agak tahu nih. Oke. Jadi kita mau cari A plus B nih. Ini kan yang mau kita cari. Pertama, Mi tahu F-1 sama dengan F-1, betul? Iya. Betul. Kan? F-1 kalau berdasarkan rumus, rumus ini. Kalau Umi X-nya ganti-1, berarti Mi punya di sini? A. A kali Min-1 ditambah B. Min-2-nya dari mana Mi? Oh, itu Deng. Diterpahui F-1. Oh, iya Deng. Berarti kita punya di sini F-1 sama dengan Mi-2. Coba ulang Mi, Mas mau ngerti lo Min. Oh, iya Mi. A kali itu Min-2 ditambah B sama dengan Mi-2. Deng-2. Oh. Terus kalau masih ditambah. Coba ulang sekali lagi Mi, masih kurang ngerti. Tidak. Oke, ulang ya. Jadi, pertama kan kita punya rumus nih. Rumusnya adalah F-1 sama dengan AX sama dengan AX plus B. Kalau Mi tulis F-1 sama dengan F-1, enggak ada masalah kan? Mereka adalah dua teman. Dua teman yang sama, ya kan? Oh, dua teman yang sama. Buang ngapain yang sama. Nah, sekarang perhatikan di sini. Berdasarkan rumus ini, F-X sama dengan AX plus B. Kalau Mi mau cari nilai dari F-1, caranya gimana? Dengan mengganti X-nya dengan Min-1. Oh. Maka kita dapat ini, A kali Min-1. Iya, Mi. B. Ini dari rumus yang di sebelah kiri. Nah, kemudian karena kita punya ini, diketahui F-1 itu sama dengan 2. Berengar 2. Maka F-1 yang di sebelah tanah, didasarkan diketahui. Diketahui ini, F-1 sama dengan Min-2. F-1 sama dengan Min-2, enggak. Nah, maka di sini kita punya sama dengan? Min-2. Min-2 juga. Jadi, kita punya persamaannya. A dikali min-1 ditambah B sama dengan Min-2. Nah, kemudian A kali min-1 sendiri, boleh kita tuliskan sebagai minus A. Sehingga kita punya persamaannya. Minus A ditambah B sama dengan Min-2. Min-2. Oke. Nah, coba perhatikan yang F-2 sama dengan F-2. Ini kan dua hal yang sama nih. Umis jajarkan. Berdasarkan rumus apa F-2 itu? Kita punya rumusnya ini. Maka berdasarkan rumus apa? X-nya kita ganti. X-nya diganti Min-2. Dikanti Duh? Dua. Kita pakai F-2 kalau berdasarkan rumus. A dikali 2B ditambah C-E. A dikali 2 ditambah? Dua ditambah B sama dengan tujuh. Nah, kemudian sama dengan tujuh dari mana? Dari? Dari? F-2 sama dengan? Tujuh. Tujuh. Maka kita punya A kali 2 ditambah B sama dengan tujuh. Berarti 2A ditambah B sama dengan tujuh. Nah, kemudian dari dua persamaan ini, kan ada dua persamaan, dua varian rumi. Kita selesaikan menggunakan metode eliminasi. Nah, langkah pertama di sini, umi eliminasi B-nya. Kalau eliminasi B-nya, ini satu tanda atau tandanya sama atau di bawah sama-sama positif satu. Maka di sini, umi menggunakan pengukur. Serangan. Tapi kalau beja tanda di sini, umi menggunakan penjumlahan. Cukup, umi? Yang dieliminasi, umi? Di eliminasi maksudnya dikurangin. Jadi, yang dieliminasi itu sebuahnya menghilangkan salah satu varian rumnya. Contoh, hilangkan pertama. Ini, umi eliminasi B-nya. Jadi, di sini, umi eliminasi B. B-nya umi eliminasi. Dan, umi dapat nilai A-nya sama dengan 3. Jadi, kalau kita punya B-nya itu udah sama, koefisien-nya bisa kita langsung eliminasi seperti ini. Tapi, kalau ada variable yang nggak sama, misal kita mau eliminasi si A. Nah, mau mengeliminasi si A ini, karena variable yang atas dan bawah nggak sama, maka boleh yang atas kita kali 2 dulu. Supaya, Sa, sama. Yang atas kita kali 2, maksudnya, min 2A, B kali 2, kita tambah 2B, sama dengan min 2 kali 2. Jadi, min 4. Kemudian, yang bawah, umi kali 1. 2A kali 1, 2A. B kali 1, B. 7 kali 1, 7. Nah, kemudian, umi eliminasi A-nya. Nah, di sini kan A atas sama A bawah beda tanda. A atas negatif 2, A bawah positif 2. Sedangkan ini sama kasus B tadi. Kasus B kan sama tandanya, positif sama positif. Nah, kalau beda tanda, yang 1 negatif, yang 1 positif, berarti cara eliminasinya menggunakan penjumlahan. Penjumlahan. Jadi, min 2A, dikambah 2A, sama dengan 0. Kemudian, 2B ditambah B, sama dengan 3B. 4 tambah 7, sama dengan 3. 3. Maka, B-nya sama dengan 3 bagi 3, sama dengan 1. Umi. Yang 1 itu nilai apa, umi? Oh, nilai B. Nilai B, ya. Umi, yang eliminasi apa yang itu lanjutannya, umi? Apa beda itu? Iya, ini eliminasi. Cara eliminasi B, ini yang kedua, cara eliminasi C, A. Oh, semacam pembagian gitu ya, nih? Berarti yang 4 dong, Mi. Iya, jawabannya 4. Mi, yang dikali-kali sama saya. Oh, lanjutannya ya, Mi? Oh, lanjutannya. Kirain beda gitu, Mi. Kirain. Oke. Umi punya eliminasi substitusi. Sekarang metodenya eliminasi substitusi. Apa Mi? Eliminasi substitusi. Substitusi. Substitusi itu diganti. Nah, kalau kita bisa udah dapet A sama dengan 3 di sini. Berarti lah ditanyain mana? Karena kita punya Mi 1 plus B sama dengan 2. Dan kita punya A-nya sama dengan 3, maka A-nya ini diganti dengan yang udah kita terima. 3 ditambah B sama dengan 2. Berarti B juga apa? Min 2 ditambah. Ditambah 1 ya? Oh, Min 2. Ya, 3. Apa yang mau ditambah 3? Apa yang mau? Apa ya? Karena ini ya, Mi? Sama ini ya, Mi? Iya nggak sih? Ini loh. Ini Min 3 sama dengan 0. Iya, Mi. Berarti kita punya, supaya Min 3 0 ditambah dengan positif. 3. Positif 3 dari kedua rumah. Nah, kita punya B-nya adalah Min 2 tambah 3. Berapa Min 2 tambah 3? 1. 1. Tentu. Nah, kalian boleh pakai eliminasi-substitusi atau eliminasi-eliminasi. Sama hasilnya. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 3. B-nya enak kan ya, substitusi. Iya. Kalau enak yang substitusi, berarti pakai eliminasi-substitusi. Berarti kita punya A-nya sama dengan 3 dan B sama dengan 1. Artinya A tambah B sama dengan berapa? 3 ditambah 3 ditambah 1, sama dengan 4. Tadi kemana, Mi yang substitusi, Mi? Oke, yang substitusi kan kita dapat dari eliminasi A sama dengan 3, Mi. Kemudian kita ambil salah satu persamaan, boleh bersamaan yang atas, boleh bersamaan yang bawah. Di sini, Mi pakai yang atas, yang ini. Kan kita punya yang itu Min A plus B sama dengan Min 2. Nah, karena Umi punya A-nya sama dengan 3, Umi ganti. Stitusi kan diganti tuh. A-nya Umi ganti 3, berarti Umi punya Min 3 ditambah B sama dengan Min 2. Kemudian B-nya sama dengan berapa? Kita jumlahkan 3 di kedua ruas, kita punya Min 2 ditambah 3, itu adalah 1. Jadi, hasilnya sama antara eliminasi-substitusi dengan eliminasi-eliminasi. Jadi, mau pakai dua-duanya eliminasi, hasilnya 3 sama 1. Berarti, cara awal itu eliminasi dulu, ya? Iya, kalau misalnya Pak pakai eliminasi dulu, eliminasi dulu. Bisa 3, eliminasi, Pak. Jadi, eliminasi itu yang pertama, ya, Mi? Kalau yang keduanya bisa substitusi, bisa eliminasi juga. Iya, benar. Bahkan, kalau mau substitusi dua-duanya juga bisa. Jadi, nggak pakai eliminasi sama sekali. Kayak mana, Mi? Nah, kayak gini. Jadi, kalau mau pakai substitusi-substitusi, pertama kita substitusikan dulu. Kan kita punya Min A ditambah B sama dengan Min 2. Berarti B sama dengan berapa? A minus? A minus 2, kan? Iya, iya. Nah, terus itu punya kesamaan kedua. 2A plus B sama dengan 7. Nah, B-nya kita ganti dengan A minus 2. Berarti kita punya 2A. A tambah 2A. 2A dengan 7. Nah, maka kita punya 2A tambah A. 3A sama dengan 7. 3A sama dengan 7 ditambah 2. 3A sama dengan 9. A-nya sama dengan 9 bagi 3 sama dengan 3. Kemudian ketemu A sama dengan 3 di sini. Baru disubstitusikan ke sini. Ntar, Mi. Saya mencarna dulu, Mi. Bisa eliminasi yang pake substitusi kan? Iya. Ini kan kalau tadi yang di awal kita pakai, hanya pakai eliminasi. Nyari-nya pakai substitusi. Nah, ternyata boleh kok kita pakai substitusi berduanya. Nah, cara nyari A-nya pakai substitusi itu pakai ini. Cara nyari A-nya menggunakan metode substitusi. Jadi, A-nya pakai substitusi, B-nya pakai substitusi. Terus, yang atas itu cari A dan B pakai eliminasi-eliminasi, boleh dulu. A-nya pakai eliminasi, B-nya pakai eliminasi. Kalau gabungan nih, eliminasi substitusi, boleh. Buktinya mungkin ngerjain pakai eliminasi. Hasilnya sama. Mi. Ya. Min 3-nya gimana tadi, Mi? Min 3 yang mana, sorry? Min 3 itu kalibunan, Mi. Iya, yang di lingkarin merah. Yang ini benar? Iya, yang di lingkarin berkena merah. Kan kita udah dapet A-nya sama dengan 3. Ya, nih, sorry. Nah, kalau A-nya udah dapet sama dengan 3, berarti kan di sini, rumusnya Min A plus B sama dengan Min 2. Berarti A-nya kita ganti 3. Berarti kita punya, karena di sini Min A, berarti kita punya di sini Min 3. Berarti tetap harus pakai eliminasi dulu, Mi. Kan boleh pakai substitusi, juga ketemu A-nya sama dengan 3. Pakai substitusi. Lihat di sini. Pakai substitusi. Jadi substitusi kan B sama dengan A minus 2. Maka kita... Itu A-nya dipindahin, Mi. Kan B sama dengan A minus 2. Berarti itu A-nya dipindahin, ya? Iya, di sini. Di sini Minus A-nya ditambahin dengan A di kedua ruas, maka Minus A ditambah A kan 0. Jadi B aja. Nah, Minus A-nya. Jadi di sini, karena kita tambahkan A di sebelah kiri, di sebelah kanan juga kita tambah A. Tambah A. Jadi kita punya B sama dengan A minus 2. Nah, ini disubstitusikan, diganti B-nya. Yang di persamaan 2 tapi yang diganti, bukan di persamaan pertama. Jadi di persamaan 2 diganti 2A plus B, jadi 2A plus A minus A minus 2. Nah, kemudian dapetlah di sini kita prosesnya. Nah, dapet A-nya sama dengan B. Sama antara eliminasi, substitusi, eliminasi, substitusi. Hasilnya sama. Mau pakai eliminasi dua-duanya, hasilnya 3 sama 1. Mau pakai substitusi dua-duanya, hasilnya juga 3 sama 1. Oh, jadi boleh eliminasi-eliminasi aja, substitusi-substitusi aja gitu, Mi? Boleh. Boleh eliminasi-substitusi juga boleh. Ini satu soal ya, Mi? Iya. Ini mungkin ini diberikan cara nyaringnya, kan? Kalian boleh diberikan cara yang kalian, menurut kalian mudah. Kalau Umi, Umi tipe eliminasi-substitusi, Umi dapat salah satu variabelnya, Umi subti-substitusi. Berarti kalau eliminasi-eliminasi aja, itu hasil akhirnya bukan 3 sama 1 itu, Mi? Huh? Berarti kalau eliminasi doang, makanya hasilnya 3 sama 1 itu doang. Iya, apa ini? Ini kan eliminasi-eliminasi, nih. Ini eliminasi-eliminasi. Kemudian Umi kasih warna hijau, deh. Ini substitusi-substitusi. Yang ini substitusi-substitusi. Nah, Umi tipe yang ini. Nih, Umi tipe yang ini. Yang merah. Lalu dihati, habis itu baru segi. Antara paham, nggak paham, Mi. Antara paham, Nggak paham, Nggak paham. Kalau misal cuma pakai eliminasinya doang gitu semuanya. Nah, hasil. Kan Umi bilang ini cara. Jakin, kalian boleh pilih yang menurut saya muda. Iya, maksudnya kalau misal cuma pakai eliminasinya doang gitu. Itu hasil akhirnya ditambahin gitu. A sama dengan 3, B sama dengan 1. Yang ditanya gitu A loh. A plus B. Oh, iya, iya. Paham, paham. Kalau yang ditanya di soal kan A plus B, berarti bukan 3 tambah 1 jawaban aktifnya. Karena yang ditanya A plus B, berarti kan kita punya hanya 3, B-nya 1. Berarti A plus B, 3 ditambah 1. 4. Udah? 4. Selesai. Oke. Mi, hapus boleh? Hapus. Sabar, Mi. Sabar, Mi. Ada, Mi. Boleh. Pasang SU, Mi. Oke. Oke, silahkan. Coba ya. Kerjain satu soal. Sabar, Mi. Oke. Coba dikerjakan satu soal ya. Seperti itu. Duh, bentar lagi-lagi. Terus ya. Terus ya. Sejam 10.30. 10.30 ya. Mepet banget ini. Pas-pasin, Mi. Nggak bisa pas, Mi. Nanti kalian lihat di video 8G. 8G udah selesai fungsinya. Pas ini. Yuk, tipe soal nomor 2. Tipe soal selanjutnya nih. Fx sama dengan Px plus G. Ini titip soal yang sama kayak buat saya. Kayak yang tadi. Yang pakai eliminasi substitusi. Kita punya Fx sama dengan Px plus G. F1 sama dengan 3. F-3 sama dengan 11. Tentukan nilai P dan nilai G. Gimana caranya? Seperti tadi. Iya. Ngomong-ngomong. Sama-sama, Mi. Sabar, Mi. Caranya. F1 sama dengan F1 sama dengan F1. Terus bawahnya F1 nilai. F1 nilai. Itu A. A-1 tambah B. Eh, lihat tembusnya. A-1 tambah B. A-1 tambah B. A-1 tambah B. A-1 tambah B. Oh iya, A-1 tambah B. Terus yang F1 yang sebelah sini. Itu min 3. Tidak. Ini, 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 ini. Ini, ini, ini. Ini, ini, yang F1 sama dengan F1 sama dengan F1 sama dengan Tidak Tidak. Oh, Tidak. Tidak, oh yang itu. Tidak. Berarti kita punya di sini positif. Positif tiga. P2 sama dengan Tidak Tidak. Sampai sini. Kemudian F-3 sama dengan F-3 Kita dapat dari rumus Apa ini jawabannya sebelumnya? Ini Ini A-3 P-3 P-3 ya? P-3 sama dengan F-3 Kali-kali P-3 ditambah Q-Q Sama dengan Sama dengan Min-3 F-3 Sama dengan F-3 Sama dengan F-3 Sama dengan F-3 Min-3 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 11 11 11 11 11 11 11 Min-3 P-3 Sama dengan Bagi sama dengan 11 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 12 11 11 12 12 11 12 13 13 14 15 15 Min 3P sama dengan Min 4P Min 8 P dikurangi Min 3P Sama dengan 2P Min 2P ya Halo P dikurangi Min 3P Min 4P Min 4P P dikurangi Min 3P Min 2P bukan Min 2P bukan Min 2P di sini Iya ditambahkan Hasilnya 3P Eh 4P 4P 1P dikurangi 1P dikurangi Min 3P Berarti Berarti P sama dengan Min 8 Dibagi Dibagi 4P Min 8P Min 2P Min 2P Min 4P P nya berapa P nya berapa P nya berapa P nya sama dengan Min 2 Min 2 Berarti P ini Kita berarti Min 2 Ditambah Sama dengan 3 Berarti K nya berapa 3P 3P Ditambah Kalau muslim berselisi pendapat Peninggalannya 2P Berarti kita punya 2P nya sama dengan 5 Jadi di sini Umumnya punya Nilai P nya Sama dengan Jawaban ini P nya P nya sama dengan Min 2 Dan P nya sama dengan 5 Nah kemudian Ditanya Rumus Rx Sekarang apa Kan Aslinya Rx bukan Px plus P Terus P nya ketemu Min 2 P nya ketemu 5 Berarti Rx sama dengan Tambah P P P Min 2 Min 2 X Plus P Min 2 X Plus 5 Dari mana P nya diganti Min 2 P nya diganti Oh P nya yang diganti Nah sekarang Karena kita punya Rx sama dengan Min 2 Berarti kita punya Nilai jari S5 Berarti kita punya Nilai S5 apa Nilai S5 apa Min 2 Min 2 Min 2 Dikali 5 Ditambah 5 Ditambah 5 Min 10 Ditambah 5 Min 5 Min 5 Oh iya Min 5 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 Mungkin ada sedikit yang belum Mumi sampaikan tentang materi fungsi di kelas kalian Itu berkaitan dengan jenis-jenis fungsi berdasarkan kodomainya Nanti ada fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif Kemudian ada juga definisi fungsi dan banyaknya fungsi yang bisa kita buat dari hukunan A ke hukunan B Nah, rumus itu bisa kalian cek di Youtube kelas 8G, pertemuan 8G hari ini Jadi hari ini mereka sudah selesai itu fungsinya Nanti kalian bisa terusin, karena kita kan ada BTFT kemarin ya Selain terasa kita nggak masuk ya Nah, kali ini kita kehilangan dua pertemuan Jadi nanti kalian bisa lanjutkan dengan noton yang 8G hari selasa ini Yaitu definisi fungsi, kemudian fungsi injektif, subjektif, bijektif Sama banyaknya fungsi yang bisa dibuat dari hukunan A ke hukunan B Yaitu materi PAS-nya sampai itu untuk fungsi Nanti di hukunan depan kami bisa langsung masuk ke PGL Pastikan nonton ya Pastikan nonton untuk yang 8G hari ini Jadi cari pertemuan 8G 1 November Atau 1.11.2021 di Piumet Ambil twilies, kemudian pilih KBM 8G Kemudian cari hukun terakhir yang terkot Yaitu video hari ini Tadi suara ini nggak terdengar Dengar Oke, jadi nanti kan kita ini harusnya sampai Fungsi kan selesai, tapi belum selesai Karena kita ada dua pertemuan yang nggak ke Apa namanya Ya kemarin PCRT Semin Selasa itu kan kita nggak Ketemuan tuh, nggak ada dua pertemuan Jadi kalian kan ketinggalan apa nih Dari 8G Nah jadi buat nengar materi Kalian tinggal melihat video 8G dari ini Cuma ketinggalan itu doang Jadi seperti ini Ambil materi fungsi suggestive Suggestive sama bidjektive Kemudian definisi fungsi ini Kemudian Banyaknya fungsi yang bisa dibuat Dari hukunan A ke hukunan B Nah itu Tiga materi itu ada di video 8G hari ini Jadi kalian Tonton video di QMAP Pilih KBM 8G Kemudian cari video terakhir Harisnya ini Oke Eh Haris Lasa Ini Haris Lasa ya Nggak lupa Jadi Haris Lasa ini Cari video 8G Oke Harus ya Wajib Kenapa? Karena mungkin Gak akan dilasih Itu di kelas kalunan Karena itu Ini Anggap literasi Kita kehilangan 2 2 pertemuan Jadi itu Insya Allah Nggak lalu Sesusah ini Materinya cukup Gampang Jadi kalian Insya Allah Bisa Paham dari Video itu Ya Harus ya Nggak boleh Gampang ya B Mestinya berarti Belum selesai Oke Ya udah Mungkin itu Hanya untuk Pertemuan Tadi ini Umi mohon maaf Agak ada bahasa Umi yang kurang berkenan Jejakumullah Khair yang sudah Masuk ke Zoom Kemudian Spesial Berkepatan Dan celah Yang selalu Hidupin kamera Khair 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 Terima kasih.